Halo guys, di depan saya ada salah satu mobil yang nampaknya habis tabrakan nih teman-teman Bagian kemudinya ini rusak parah nih, hancur nih teman-teman Dan ini di depan Polsek Kelari nih teman-teman Kelarawang ya, Kelarawang Tuh, ini depan Polsek Kelari banget Depan kantor Polsek Kelari Nah, setelah saya mencari informasi Katanya memang laka lantas ini terjadi di depan Polsek Kelari tadi malam ya teman-teman Sejauh ini penyebab laka lantas ini belum saya dapatkan Karena tuh ada orang disana, tadi saya sempat nanya Mereka enggan berkomentar soal kronologi laka lantas yang terjadi tadi malam Yang pasti ini lokasinya di depan kantor Polsek Kelari nih teman-teman Nah, sorry hari ini yang memang teman-teman lewat jalan arteri ini pasti melihat ya Mobil yang terparkir dengan kondisi bagian kepalanya hancur seperti ini Di depan Polsek Kelari ya Saya juga gak ngerti kenapa di depan Polsek Kelari ini sering terjadi laka lantas ya teman-teman Beberapa waktu lalu saja, sebelum bulan suci Ramadan Ada salah satu ibu-ibu yang terlindas oleh mobil Sehingga meninggal di tempat Dan kemudian kejadian lagi seperti ini Mungkin secara kebetulan atau bagaimana Karena kalau melihat dari kondisi jalan Kondisi jalannya bagus, bahkan penerangannya juga cukup ya teman-teman Mungkin memang momennya aja yang pas ya Yang membuat jalan arteri di depan Polsek Kelari ini Sering terjadilah laka lantas Sering terjadilah lantas Sering terjadilah lantas